Cupu lubang Itu komen yang lumayan sering ada di channel ini Makan ya biar gak cupu lagi, gue pengen belajar Nah terus gue mikir, apa yang lebih jago daripada gue Apa yang lebih jago daripada pro player terbaik di dunia ini Disitu gue kepikiran yang namanya AI Belakangan ini kan AI menguasai dunia ya Ntar lama-lama kayak film Terminator ya itu AI itu Jadi sebelum itu terjadi, gue pengen belajar dulu Cara jago di Valorant gimana ke AI Nah ini adalah chat GPT dibuat oleh OpenAI Dia ini chatbot, jadi kita bisa tanya apa aja sama dia Dia bakal jawab Dan kebetulan dia itu mahir dalam segala bidang Jadi kita tanya tentang apa aja dia punya jawabannya Contoh aja nih Oke kita tanya apakah naik motor pakai sendal dilarang oleh hukum Karena belakangan ini kan orang naik motor pakai sendal padahal ditilangin tuh Oke dijawab nih Menggunakan sendal saat mengendarai motor tidak diperbolehkan oleh hukum di beberapa negara Termasuk di Indonesia Oh emang gak boleh bro Ini karena membahayakan pengendara dan pengendara lain di jalan Standar keselamatan seperti memakai sepatu atau sepatu keselamatan harus dipenuhi Oke jadi terbukti naik motor pakai sendal dilarang oleh hukum ya Oke ini cuma tes doang ya ini gak ada keretanin sama video ini Sekarang kita tanya topik utama dari video ini Yaitu Cara jadi jago di Valorant gimana? Langsung aja kita tanyain Oh gila panjang banget jawabannya Oke akhirnya selesai dia ngeresponnya Jadi ada 9 poin yang dia kasih Berikut adalah beberapa tips untuk menjadi lebih baik dalam bermain Valorant Latihan aiming dan spray control Latihan aiming dan spray control agar memiliki kemampuan yang baik dalam menembak musuh Nah poin pertama itu katanya latihan aiming Nah gue rasa aim gue udah cukup bagus kalo nembak musuh kena terus Dan untuk spray control gue udah bisa spray control Liat tuh Lumayan terkontrol di satu titik doang Kalo udah musuh gue spray ya udah pasti mati tuh musuhnya Jadi menurut gue poin pertama ini bukan masalah utama gue ya Gue rasa aim gue udah cukup bagus Spray control gue udah lumayan juga Jadi itu bukan emang hambat gue untuk jadi lebih jago Tapi emang ya ada orang yang aimnya lebih bagus daripada gue Bisa ngeflake jauh banget Misal ke bot ini cepet banget kayak gini Nah gue gak bisa ngeflake-ngeflake kayak gitu Nah tapi kebanyakan situasi ngeflake kayak gitu tuh gak butuh Kalian nge-aim biasa aja lambat aja tuh bakal mati musuhnya tuh Ya jadi untuk kebanyakan situasi aim gue udah cukup memadai lah Oke sebelum lanjut gue mau ngasih tau dulu tentang gear up booster Kalian punya internet yang gak stabil Jadi kalo main game pingnya suka naik sendiri atau packet loss Nah kalian bisa coba pake gear up booster Tinggal download aja gratis Dan dengan satu kali klik ping kalian akan jadi lebih stabil dan packet lossnya 0% Kalo kalian pengen cobain silahkan klik link di deskripsi Dan sekarang kita lanjut ke videonya Jadi kita lanjut ke poin kedua Pahami karakter dan senjata Pahami karakter dan senjata yang anda gunakan Serta bagaimana menggunakannya dengan efektif Jadi di Valorant tuh ada banyak karakter atau agen Dan semua agen ini punya ability yang berbeda Jadi setiap orang pasti beda juga kesukaannya pada agen tertentu Contoh aja buat gue Gue suka main sofa, gue suka main kayo Kadang-kadang main Reyna atau Raze Dan dulu sering main chamber Cuma chamber di nerf kadang jadi jelek ya Nah jadi mungkin yang dimaksud sama chat GPT itu Kalian harus cari agen main kalian Jadi cari agen yang kalian suka banget buat mainin Terus kalian tekuni itu agen sampe kalian jago banget Biar kalian bisa lebih jago di Valorant Nah tapi kalo kata gue sih ya Kalian jangan main satu agen doang Bisa kalian cuma bisa main chamber Udah agen lain gak bisa Nah itu jangan Karena gak setiap game kalian dikasih kesempatan buat main chamber Misalkan kalian solo queue Terus orang lain install lock chamber duluan tuh Jadi kalian gak bisa main Nah kalo situasi gitu masa kalian dodge matchnya Jadi kalian harus bisa minimal dua agen lah Dua agen juga yang rollnya berbeda Misalkan sentinel dan duelist gitu Yang lebih bagus sih kalo kalian bisa Semua roll ya Jadi sentinel bisa Duelist bisa Inisiator bisa Controller juga bisa Kalo bisa semua itu udah kalian mantep banget lah mainnya Oke poin ketiga itu Belajarlah strategi Belajarlah strategi dan cara bermain bersama tim Agar bisa bekerja sama Dan memenangkan pertandingan Nah strategi ini jujur aja Kalo misalkan kalian solo queue ya Jadi kalian main sendiri Empat timetnya orang random Itu sebenernya gak bisa kalian main strategi Karena komunikasinya pasti gak akan jalan Jadi ini tuh hanya bisa dilakukan Kalo kalian mainnya limaan Nah tapi kalo misalkan kalian solo queue nih Ada satu strategi yang wajib kalian tau Yaitu defaulting Gue udah bikin tutorialnya disini Jadi silahkan kalian cek aja Oke lanjut Poin keempat Latihlah crosshair placement Nah pinter juga ini chat GPT Bisa tau crosshair placement ya Nah jadi crosshair placement ini adalah teknik Dimana kalian taruh crosshair kalian Dimana tempat musuh berada Bahkan sebelum kalian lihat musuhnya Misalnya musuhnya disini nih Nah saat gue belum lihat musuhnya Gue udah taruh crosshair gue di tempat dia berada Jadi saat gue melihat musuhnya Udah siap crosshair gue di kepala dia Tinggal ditembak doang Nah contoh crosshair placement tuh kayak gini nih Saat gue belum lihat musuh sama sekali Gue taruh crosshair gue di tempat musuh mungkin berada nih Contohnya kayak begini Nah jadi kalo misalkan gue melihat musuh Crosshair gue udah deket banget kayak gitu Tinggal gue langsung tembak aja Gak perlu nge-aim lagi Nah jadi crosshair placement ini teknik yang sangat berguna Buat menangin aim duel Karena kalian gak perlu nge-aim dulu Tinggal langsung tembak aja Dan buat ngelatih crosshair placement ini Gak ada cara lain selain kalian mainin gamenya Jadi selagi kalian main Kalian bakal tau musuh-musuh itu biasanya ada dimana aja Biar kalian bisa siapin dulu crosshair kalian Sebelum kalian nge-pick tuh Oke kita lanjut ke poin kelima Bermain dengan tim Nah ini bener banget Tapi sayangnya itu kayak begini nih Kalo misalkan kalian udah berada di rank yang lumayan tinggi ya Misalkan diamond ascendant immortal gitu Kalo kalian main limaan Dijamin matchnya ketemunya lama banget itu Gue dulu pernah sampe queue satu jam Karena main limaan ya di rank immortal Nah terus kekurangan yang kedua itu Kalian gak bisa main empatan Jadi kalo misalkan kalian cuma empatan Gak ada satu orang lagi Gak bisa digot tuh Karena di limit Jadi minima main tigaan atau gak limaan aja Nah terus kalo misalkan rank kalian tinggi Main sama teammate kalian yang rank yang lebih rendah Itu kena penalty Jadi RR-nya kalo menang dikurangi dapetnya Nah tapi masalah ini Kalo misalkan rank kalian udah lumayan tinggi ya Kalo misalkan rank kalian masih platinum ke bawah gitu Main limaan gak masalah sih Ya jadi poin kelima ini bener banget Usahain main sama tim kalo bisa Jadi komunikasinya lebih jalan Teamworknya lebih jalan Dan kalo kalian sering main sama tim yang sama terus Lama-lama kalian bakal jago tuh Oke ke enam Tonton streamer dan pemain profesional Untuk belajar trik dan taktik baru Nah ini bisa banget Cuma gue menemukan sebuah masalah dari poin ke enam ini Kalo misalkan kalian suka nontonnya konten highlight Contohnya disini gue pake punya HDMI aja ya Nah disini contoh dia dapet ace disini nih Nah disitu mungkin impresi kalian Wah jago banget nih orang Nah tapi kalo kalian terapkan dari chat GPT ini Buat cari trik dan taktik baru Gak dapet apa-apa tuh Kalian cuma tau dia itu jago Terus yaudah gak tau kenapa dia bisa jago Nah jadi serangan gue jangan nonton konten highlight doang Tapi kalian tonton kalo bisa streamnya Jadi kalian tonton satu match itu jalannya kayak gimana Atau kalian tonton konten yang emang edukasional gitu Jadi dikasih tau kenapa itu bisa terjadinya Kalo kalian nonton highlight doang Kalian nyari kill doang Killnya banyak tapi gak menang Matchnya buat apa gitu percuma Oke poin ke tujuh Latihlah konsentrasi dan fokus Latihlah konsentrasi dan fokus selama bermain Agar dapat membuat keputusan yang tepat dan cepat Nah poin ke tujuh ini gue setuju banget Apalagi banyak banget pemain di rang-rang rendah ya Yang gue vote review itu mereka gak fokus mainnya Jadi saat main tuh kebanyakan mikir Muter-muter dulu gak jelas Terus akhirnya keluarin ability depan musuh nih Jadi mati mereka Ya jadi kalo main tuh kalian harus fokus Kalian pikirin Sebab akibat apa yang kalian perbuat itu Misalkan kalo kalian nge-pick sini Akibatnya apa? Mungkinkah gue mati? Mungkinkah gue dapet kill? Dari situ kalian bikin keputusan Nge-pick atau jangan? Nah itu kalian pikirin Kalo gue taruh ability-nya disini Fungsinya buat apa? Apakah ability-nya kebuang sia-sia Atau ada gunanya? Nah itu semua yang harus kalian pikirin Saat kalian main Dan kalo kalian fokus Kalian gak akan bingung tuh Yang penting tuh fokus ke satu hal Dalam satu waktu Jadi jangan fokus ke banyak hal sekaligus Misalkan ada musuh depan kalian nih Kalian fokus satu hal dulu Bunuh musuhnya Jangan mencoba buat pikirin hal lain Misalkan keluarin ability lah Atau kalian malah bengong Nah itu jangan Oke poin ke delapan Berlatihlah secara teratur Berlatihlah secara teratur Untuk meningkatkan kemampuan Dan mengurangi kekalahan Nah ini gue setuju Sampai bagian Mengurangi kekalahan Ini kayaknya kurang bener Nah semua hal di dunia ini Bisa kalian latih Biar kalian bisa jadi lebih bagus Misalkan kalian pengen bisa main piano Ya kalian latihan piano aja Tiap hari Lama-lama bakal jago Kayak Beethoven ya Nah di Valorant juga sama Kalian latihan aja Terus tiap hari Latihan aim Latihan movement Latihan crosshair placement Lama-lama bisa menyaingi Each team yang tadi ya Jadi gak bisa dipungkiri Latihan itu bisa bikin kalian lebih jago Nah tapi Poin kedua Untuk mengurangi kekalahan Itu gak bisa dipastiin sih Menang dan kalah itu Bagian dari permainan Di Valorant kalian bisa menang Kalian bisa juga kalah Gue gak ngerti logika Orang yang dimana Mikir kita tuh harus menang Setiap saat Itu gue gak ngerti sama sekali Kalau kalian gak pernah kalah Dimana serunya gitu Kalian lama-lama bosan menang terus Jadi kalian tuh butuh kekalahan Biar kalian gak bosan menang terus Dan juga kalian bisa belajar Dari kekalahan kalian Kalian pelajari Kenapa bisa kalah disitu Nanti di match selanjutnya Dibenerin Hal yang membuat kalian kalah Jadi kalian gak kalah lagi Nah mungkin itu yang lebih pas ya Oke dan poin ke sembilan Poin terakhir Jangan terlalu frustasi Ini frustasi bener gak ketika gini Bukannya frustrasi ya Kita cek di KBBI nih Frustrasi Bentuk tidak baku Frustrasi Oh iya ini tidak baku Chat GPT bodoh Ternyata gak bisa bahasa Indonesia ya Jangan terlalu frustrasi Dengan hasil yang buruk Dan terus berusaha Dan belajar dari kesalahan Nah jadi bener apa yang gue bilang sebelumnya Belajar dari kesalahan Dan jangan terlalu frustrasi Menang dan kalah itu bagian dari game Kalau kalian gak pernah kalah Berarti Ya ngepain main gitu Gak ada gunanya kalian main Kalau menang terus Jadi main game itu Have fun aja Jangan terlalu serius Dibawa ke hati gitu Sampai kalian ngambek Banting komputer ya Ya jadi gue setuju Dengan chat GPT Semua poin-poinnya itu valid Dan bisa diterapkan Biar kalian bisa jadi Lebih jago di Valorant Oh iya tentang chat GPT ini Kalau kalian pengen cobain Bisa langsung cobain aja Linknya ada di deskripsi juga Dan kayaknya ngobrol sama chat GPT ini Lumayan seru ya Makanya gue pengen bikin Channel baru Dimana kontennya Gue ngobrol sama chat GPT aja nih Kayaknya bakal ramai tuh Ya tapi sekian aja video ini Makasih udah nonton Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya